Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga pekerjaan dan rutinitas kita berjalan dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu suatu kali ada seorang teman saya membuat lelucon dengan berkata bahwa dia membuat tiga keputusan sulit setiap hari. Apa yang akan dia makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam? Padahal dia tinggal di Singapura yang memungkinkan dia menikmati makanan Tionghoa, Melayu, dan India di antaranya. Ya, dia justru bingung karena dimanjakan oleh banyak pilihan. Hidup ini juga meliputi banyak keputusan yang jauh lebih serius dari sekedar memilih makanan. Mungkin hal ini dapat menjelaskan mengapa orang suka mempertanyakan kehendak Allah dalam kehidupannya. Menemukan kehendak Allah sebenarnya bukanlah proses yang rumit. Dia telah memberi kita banyak prinsip yang sederhana dan jelas bagi kehidupan kita. Misalnya dia berkata inilah kendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkapkan kepicikan orang-orang yang bodoh dalam 1 Petrus 2 ayat 15 Atau di dalam 1 Thessalonica 4 ayat 3 Kita membaca inilah kendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hidup oleh iman dan melakukan apa yang dikatakan dalam Alkitab dengan jelas Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memimpin kita dalam pengambilan keputusan yang sulit. Bahkan ketika pilihan-pilihan yang ada membingungkan dan mengombang-ambingkan kita Yang terpenting kehendak Allah adalah supaya kita berserah kepada Tuhan Dan bersedia untuk mengikut dengan setia kemanapun dia memimpin kita Ajar ku mengerti segala rencanamu Ajar ku berserah hanya padamu Pimpinlah jalanku Pimpinlah jalanku Dalam terang firmanmu Ajar ku berharap hanya padamu Ajar ku berharap hanya padamu Tuhan ku berharap hanya padamu Tuhan ku heran perbuatanmu Tuhan ku heran perbuatanmu Segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, engkau memiliki kehendak dan rencana yang sempurna. Kami yang berdoa dan penuh kelemahan ini tidak mengerti dan mungkin tidak menginginkan kehendakmu yang terjadi atas kami. Tetapi sabdamu di malam ini sungguh menguatkan kami dan menegur kami. Kami mau ya Tuhan belajar untuk berjalan sejajar dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau menafsirkan kehendakmu dengan cara dan maksud yang keliru. Lembutkanlah hati kami untuk mengerti hatimu ya Bapak. Bapak kami juga memohon kiranya engkau saja yang menyertai tidur kami di malam ini. Terima kasih ya Bapak di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Ajar ku mengerti segala rencanamu Ajar ku berserah hanya padamu Pimpinlah jalanku Pimpinlah jalanku Dalam terang firmanmu Ajar ku berharap Hanya padamu Hanya padamu Bapak ku Bapak ku Ajar segala rancanganmu Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Heran Perbuatanmu Heran perbuatanmu Tuhan ku Engkau sanggup Mengadakan Segala rancanganmu Segala yang ku Perlukan Menurut Kehendakmu Terjadilah Menurut kehendakmu Selamat malam Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita